Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sri Rusyati atau Rusi Kali ini akan menyampaikan materi tentang akuntansi perusahaan dagang yang melibuti jurnal khusus dan jurnal umum di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya juga sudah menyampaikan mengenai akuntansi perusahaan jasa mulai dari transaksi sampai dengan tahap akhir penyusunan laporan keuangannya Perusahaan dagang atau merchandising firm yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan menjual barang dagangan tanpa melakukan perubahan apapun Artinya di sini perusahaan hanya membeli dari perusahaan lain dan menjualnya kembali tanpa melakukan proses produksi Pada umumnya dalam proses transaksi perusahaan dagang menggunakan jurnal khusus yaitu jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi yang sejenis Kenapa jurnal khusus diperlukan? Karena jika perusahaan semakin besar, transaksinya semakin banyak frekuensi transaksinya semakin tinggi maka jurnal umum tidak mampu lagi menampung transaksi-transaksi tersebut sehingga diperlukan jurnal khusus Jurnal khusus ada empat macam yang pertama jurnal penjualan atau sales journal yang kedua jurnal pembelian atau purchasing journal yang ketiga jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal dan yang keempat jurnal pengurahan kas atau cash disbursement journal Saya akan membahas satu persatu dari empat macam jurnal ini dan nanti akan dilanjutkan kepada contoh-contohnya Yang pertama jurnal khusus penjualan atau sales journal yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan dengan syarat kredit Nah, di sini perlu diingat bahwa syaratnya transaksinya kredit yaitu penjualan yang menimbulkan hak tagihan kepada pelanggan Bentuk kolom buku jurnal khusus penjualannya dapat dilihat di sini ada tanggal, nomor bukti, debitur, referensi referensi di tujukan nomor akun boleh juga dan ada jumlah Nah, dalam prakteknya kolom ini bisa dirubah sesuai kebutuhan perusahaan Yang kedua jurnal pembelian yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan dengan syarat kredit juga yakni pembelian yang menimbulkan hutang kepada pemasok serta pembelian kredit selain barang dagang Bentuk kolom buku jurnal khusus pembelian di sini sebelah kiri pada prinsipnya sama tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi atau nomor akunan Nah, bedanya di sini debitnya adalah pembelian Jika ada transaksi lain selain pembelian masuk di serba-serbi, nanti ditulis nomor akunnya berapa dan jumlahnya berapa dan kolom kreditnya adalah hutang dagang Kedua jurnal ini adalah untuk transaksi yang berupa kredit Bagaimana jika transaksinya berupa tunai? Kalau transaksinya berupa tunai, nanti di jurnal pada penerimaan kas atau pengeluaran kas di mana penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan kas baik dari debitur, pendapatan bunga, pendapatan sewa, penjualan tunai, penerimaan pembayaran hutang, dan sebagainya Bentuk kolomnya dapat dilihat di sini sebelah kiri sama, debitnya kas dan potongan penjualan jika ada, kreditnya, piutang, penjualan, serta serba-serbi Yang keempat, jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas baik untuk membayar hutang kepada pemasok, membayar gaji pegawai, pembelian tunai, dan lain-lain Bentuk kolomnya hampir sama dengan penerimaan kas, cuma debitnya di sini Utang dagang, dan serba-serbi, serta kreditnya kas atau bank, dan potongan pembelian Itulah jenis-jenis dari jurnal khusus Nah sebelum melangkah ke contoh-contoh dari jurnal khusus ini, saya ingin membahas tentang jurnal umum Apa itu jurnal umum? Yaitu sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu Jadi pada prinsipnya, jurnal umum ini digunakan untuk semua transaksi Tetapi tadi seperti saya sampaikan, jika perusahaan itu semakin besar, transaksinya semakin banyak, referensinya semakin tinggi Maka perlu dibuat jurnal khusus untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis Nah ini digunakan untuk perusahaan dagang Bentuk kolom jurnal umum di sini sama, ada debit, ada kredit, bisa dilihat Nah kita lanjutkan ke contoh masing-masing jurnal khususnya Yang pertama jurnal khusus penjualan Misalkan tanggal 5 Desember 2019 menjual barang dagangan kepada PT ABC dengan nomor faktor sekian Sarap penjualannya ada karena kredit seharga 1 juta Nah jurnalnya adalah debit di hutang dagang, kreditnya penjualan sebesar 1 juta Dari jurnal ini baru dimasukkan ke dalam kolom jurnal penjualan Misalkan di sini PT-nya namanya XCC, jurnal penjualan Desember 2019 Ditulis tanggalnya, nomor faktornya ditulis, debiturnya tadi siapa yaitu PT ABC Nah di masing-masing kolom debit dan kreditnya bisa dilihat bahwa di sini harus ditulis nomor akunnya Supaya nanti yang terakhir kita akan melakukan rekapitulasi namanya Nah nomor-nomor akun ini akan ditulis di rekapitulasi beserta jumlah dari nomor akun tersebut Jadi kalau jurnal tadi debitnya di hutang dagang di sini ditulis diisi di kolom hutang dagang Dan kreditnya diisi di kolom penjualan Oke yang berikutnya adalah jurnal khusus pembelian Sama pada tanggal 3 Desember 2019 membeli barang dagangan dari PT BCD Dengan nomor faktor FP03-912, sarap 2 per 10, N per 30 Nah kalau ada sarap ini pasti pembelian atau penjualannya kredit sebesar 1 juta juga Nah jurnal pembeliannya bagaimana debitnya pembelian, kreditnya hutang dagang besar 1 juta Dimasukkan juga ke dalam kolom masing-masingnya Di sini tanggal nomor faktor suppliernya ditulis, debitnya pembelian 1 juta, kreditnya hutang dagang 1 juta Nomor akunnya harus ditulis Yang ketiga contoh jurnal perlimaan kas Contohnya tanggal 6 Desember 2019 dijual barang dagang secara tunai kepada PT Y seharga 1 juta dengan diskon 10% Di sini ada diskon Jurnalnya adalah debit kas 900 ribu karena ada diskon, potongan penjualannya 100 ribu dan kreditnya penjualan 1 juta Contoh yang kedua tanggal 7 Desember barang dagangan yang dibeli oleh PT Y secara tunai dikembalikan seharga 100 ribu Nah jurnalnya adalah debit kas kreditnya retur pembelian sebesar 100 ribu Nah dari transaksi ini sama juga dimasukkan ke dalam kolom masing-masing Jurnal yang pertama tanggal 6, nomor bukti kebetulan nggak ada Keterangannya PT Y, debitnya kas 900, ada potongan penjualan debit juga 100 ribu dan kreditnya penjualan Begitu juga yang transaksi kedua debitnya kas 100 ribu Kreditnya karena tidak ada di sini maka dimasukkan ke serba serbi Ditulis nomor akunnya dan jumlahnya 100 ribu setelah itu dijumlahkan Jumlah debit dan kredit harus sama Dan yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas Di sini yang pertama contohnya tanggal 8 Desember membeli barang dagangan pada PT Y secara tunai seharga 1 juta jurnalnya Debit pembelian kreditnya kas Kalau pengeluaran kas pasti kasnya di kredit sebesar 1 juta Contoh yang kedua tanggal 9 Desember 2019 barang dagangan dijual tunai kepada PT Y Dikembalikan seharga 100 ribu Maka jurnalnya debit retur penjualan kreditnya kas Setelah itu dimasukkan ke dalam kolomnya sama caranya dan dijumlahkan debit kredit Jurnalnya sehingga jumlahnya sama Yang berikutnya adalah contoh jurnal umum Jurnal umum ini di sini untuk mencatat selain transaksi dari keempat jurnal husus tadi Jadi bukan transaksi penjualan, bukan transaksi pembelian, bukan transaksi pengerimaan maupun pengeluaran kas Contohnya tanggal 7 Desember 2019 barang dagangan yang dijual kredit kepada PT ABC dikembalikan seharga 100 ribu Dengan nomor bukti sekian Jurnalnya debit retur penjualan kreditnya putang dagang besar 100 ribu Contoh yang kedua tanggal 12 Desember 2019 barang dagangan yang dibeli kredit oleh PT BCD dikembalikan seharga 100 ribu dengan nomor bukti sekian Jurnalnya utang dagang debit kreditnya retur pembelian 100 ribu Setelah itu sama Di sini kolomnya sedikit berbeda kalau jurnal umum Jurnalnya dimasukkan sesuai tadi di keterangan ditulis jurnalnya bagaimana dan nomor akunnya ditulis Serta nilai debit kreditnya ditulis setelah itu dijumlahkan Jumlah kreditnya sama Setelah semuanya sudah, apa yang harus dilakukan? Membuat rekapitulasi jurnal, baik jurnal khusus maupun jurnal umum Nah rekapitulasi apa? Penjumlahan secara gombal angka-angka dalam kolom dari masing-masing jurnal khusus Serta menetapkan kelompok yang debit maupun yang dikredit Tujuannya apa? Untuk mempermudah pemindah bukuan dari jurnal khusus ke dalam buku besar Menentukan jumlah-jumlah yang harus diposting Menghindari kesalahan dari jumlah yang diposting Menjamin kebenaran nama akun yang diposting Nah disini bentuknya dapat dilihat disini Sederhana debitnya nomor akun dan jumlah Nomor akun tadi fungsinya ditulis kenapa? Karena akan dipindahkan kesini Beserta jumlahnya Begitu juga yang kredit Contoh dari rekapitulasi jurnal-jurnal tadi adalah Yang pertama jurnal penjualan Debitnya apa tadi? Akunnya 1-1-300 jumlahnya 1 juta Yang kreditnya akunnya 400 jumlahnya 1 juta Dijumlahkan debit kredit sama Begitu juga yang pembelian Semua akun dan jumlahnya ditulis serta dijumlahkan Kita lanjutkan ke rekapitulasi jurnal penerimaan kas Sama Semua transaksinya akunnya ditulis di debit dan di kredit Serta dijumlahkan Begitu juga untuk jurnal pengeluaran kasnya Di sini semua akunnya ditulis Nomor akunnya dan jumlahnya masing-masing debit kredit ditulis Serta yang terakhir adalah rekapitulasi jurnal umum Sama Nomor akunnya berapa, jumlahnya berapa, semuanya ditulis Dijumlahkan debit kreditnya Itulah kurang lebih contoh dari rekapitulasi jurnalnya Demikian penyampaian materi akunansi perusahaan dagang Mudah-mudahan dapat dipahami Nah untuk memberikan gambaran lebih detail Dapat membaca juga buku referensi yang saya tulis beserta kawan-kawan Dengan judul Akunansi Keuangan Dasar Nanti ada di dalam daftar referensinya Di situ dijelaskan dari akunansi jasa, akunansi dagang secara detail Istilah-istilah bahasa Inggrisnya juga dijelaskan secara detail Untuk menambah wawasan silahkan bisa dibaca Demikian penyampaian materi akunansi perusahaan dagang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih